Haram Itu batal sholatnya Jadi memakai minyak wangi Dalam sholat pun dilarang Kalau sudah ikhram Kalau sudah takbiratul ikhram Jangan memakai minyak wangi Jadi persis sama Dengan itu sunnahnya Memakai minyak wangi Ketika ikhram itu Dilakukan sebelum ikhram Sebagaimana ketika kita pakai Baju sholat, pakainya sebelum sholat Pakai baju apa ketika sholat Nah itu bukan berarti Allahu Akbar Terus mengambil baju, tidak Sesederhana itu Memahaminya Dan berkenaan dengan Ikhram ini Bahkan ditekankan dengan sangat Kesunahannya Sehingga kita perlu Mengupayakan sekali lagi Yang dimaksud dengan wangi Sebelum ikhram itu dipakainya Sebelum kita mengambil niat Biar agak lebih jelas Biar kelihatan Ya Masya Allah Ini tuangkan sini Masya Allah Ini kemudian Pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Innalhamdulillah Nahmaduhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi Angfusina Wa min sayi'ati A'malina Mayyahdihillaw Fala mudhillalah Wa mayyudhlil Fala hadialah Alhamdulillah Berjumpa lagi kita Dalam bincang kita Wawangi Tuntunan Nabi Bersama Ustaz Ustaz Muhammad Fawajil Al-Azim Ustaz Alhamdulillah ini Umrah Ke Tanah Haram Maka sudah Jalan Hampir normal Apa sudah normal Sudah normal Sudah normal Alhamdulillah Nah Satu di antara sunahnya kan Berwawangi Saat umrah Bahkan itu adalah sunah masjurah Ada sunah-sunah yang tertutupi Sunah-sunah yang tertupakan Dan tidak sedikit Di antara Kaum muslimin yang mengira Hal yang disunahkan ini Merupakan hal yang terlarang Ini kan Pak Anak Apa namanya Apa menyebut itu ya Paradoks sekali Padahal dianjurkan Disunahkan ya Dan tentu saja Wawanginya tidak Yang sintetis Artifisial Oh iya Itu jelas ya Artinya Yang bahkan Bukan hanya itu Kalau kita mengacu Pada hadis Berkenaan dengan Riwayat dari Ibunda Aisyah Maka kita dapati Bahwa minyak wangi Yang dipakai itu adalah Terutama duhan Sampai-sampai Rambut beliau mengkilap Nah karena itu Kita perlu perbincangkan Dalam beberapa bagian Pertama Dimana letak masalahnya Kenapa ada yang Menganggap haram Dan padahal Itu disunahkan Kedua Kita perlu mengenal juga Bahwa Ada yang memang Dilarang Yang ini juga Sekaligus menjadi Sebab kerancuan Bukan rancu Tuntunannya tidak Tapi rancu Pada sebagian orang Nah pada Minyak wangi yang Dilarang ini Bahkan ketika Sudah Berikhram kok Didapati masih ada Bekasnya Walaupun dipakainya itu Orangnya itu Memakai Dua hari sebelumnya Ini harus Terus dibersihkan Sepersih-bersihnya Agar tidak ada Bekasnya lagi Nah Kemudian nanti Bagaimana cara Pakainya Ini Sekali lagi Perlu Kita perbincangkan Agar orang Tidak ada ragu-ragu Yang pertama Berkenaan dengan Sunnahnya Sunnahnya Memakai Dip Saat Umroh Saat Umroh Saat Berikhram Berikhramnya Yang dimasuk dengan Wawanginya Ikhram itu bagaimana Ikhram itu Sebenarnya kita lakukan Setiap hari Cuma Ikhramnya Sholat Maka kita Ketika takbir itu Disebut sebagai Takbiratul Ikhram Bedanya Tahalulnya itu Kalau umroh itu Atau haji Tahalulnya itu Dengan menjukur rambut Atau memotong Kalau perempuan Sedangkan Sedangkan Tahalulnya Dalam sholat Tidak disebut Tahalul Ya Dengan mengucapkan salam Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Itu Itu Tahalulnya Nah Ketika kita Mengatakan Ini Parfum sholat Parfum Ini minyak wanginya Sholat Atau bahkan Ini baju sholat Bukan berarti Pakainya sesudah Ikhram Allahu Akbar Terus baru pakai Itu kan Misalnya Sebelahnya kok ada Makmum masbu Kok minyak wanginya enak Wah Enak ya Bukannya dikasih Haram Itu batal sholatnya Batal Jadi Memakai minyak wangi Dalam sholat pun Dilarang Kalau sudah Ikhram Kalau sudah takbiratul ikhram Maka ya Jangan Memakai minyak wangi ya Iya Jadi persis sama Serupa dengan itu Sunnahnya memakai Minyak wangi Ketika ikhram itu Dilakukan sebelum Sebelum ikhram Sebagaimana ketika kita pakai Baju sholat Pakainya sebelum sholat Pakai baju apa Ketika sholat Nah itu bukan berarti Allahu Akbar Terus ngambil baju Tidak Sesederhana itu Memahaminya Pak Dan Berkenaan dengan Berkenaan dengan Ikhram ini Bahkan ditekankan Dengan sangat Kesunahannya Sehingga kita perlu Mengupayakan Sekali lagi Yang dimaksud dengan wangi Sebelum ikhram itu Dipakainya Sebelum kita mengambil niat Kan ketika kita mikot Lalu mengambil niat Kalau sudah mengucapkan Begitu Seperti serupa Dengan ketika kita Sudah Saat sholat Bedanya adalah Batasannya itu Kalau saat sholat Kita gak boleh Tanya Kok bahunya enak Pakai apa Kalau kita Kalau kita Misalnya Umroh Umroh Kita kan masih boleh Jam berapa sekarang Itu kan Boleh Berbicara itu boleh Makan itu boleh Artinya Batasan-batasannya Berbeda Yang itu lebih longgar Dibanding Sholat Jauh lebih longgar Sebenarnya Hanya saja Durasinya lebih panjang Walaupun sekarang Itu gak sepanjang Dulu Kalau dulu Misalnya mengambil Mikot di Zulhulaifah Di Bir Ali Lalu naik Ontah Atau jalan kaki Jalan kaki Gak ada sepeda Jadi walaupun Di Jidah Sepedanya Nabi Adam Nabi Adam gak pakai sepeda Gak ngewes Kadang emang orang itu Aneh-aneh Nah betul Jadi sekali lagi Agar gak bingung Agar gak bingung Minyak wanginya Ihram itu Dipakai sebelum Ihram Ada pun Kalau sudah Ihram Betul Sangat Betul Betul Sekali Kita gak boleh pakai Minyak wangi Apapun Sekaligus Ini untuk menjawab Pertanyaan Maksudnya Menjawab pertanyaan Karena Ketika saya menjelaskan Mengenai hal ini Pernah saya Bersama dengan Jamaah Umrah Ada pertanyaan Lalu Boleh gak kita mencium Hajarul Aswad Kenapa? Kok itu ditanyakan? Kan itu ada minyak wanginya Kalau soal ada minyak wanginya Yang ada minyak wanginya Di Kaabah itu Bukan hanya Hajarul Aswad Ya Hajarul Aswad Ya dindingnya Ya giswahnya Itu saja Bukan minyak wangi Kaleng-kaleng itu Minyak wangi terbaik Masya Allah Minyak wangi terbaik Boleh gak? Boleh jika Tidak boleh jika Maksudnya gimana? Boleh jika Kita itu Mau Mencium Hajarul Aswad Memang sungguh-sungguh Karena ingin Melaksanakan sunnah Bukan karena Wah Ini mantep ini Dalam hal ini Saya perlu khawatir Kenapa? Karena Setelah saya belajar Minyak wangi itu Ada kalanya tergoda Tergoda Wah Ini minyak wangi Bagus ini Nah dalam urusan itu Apa namanya Perlu menata niat Jadi kalau niatnya itu Misalnya Kita mau Iltizam di Multazam Begini ya Untuk berdoa Iltizam di Multazam itu Kok Wah Lumayan ini Kalau Apalagi kalau baru di Baru dilumuri minyak wangi Dindingnya itu Wah Nempelnya kan wangi nih Nah Itu Itu gak boleh Tapi kalau ke situ itu Memang gak mikir minyak wangi Sama sekali Gak mikir harumnya Dan tidak Tidak berusaha untuk menempel Nempelkan ke Diri kita Tidak ada masalah Kemudian itu tadi Pembahasan pertama Jadi Dalam urusan ini Tidak bertentangan Dengan larangan Beruah wangi Tidak bertentangan Dengan larangan Menggunakan minyak wangi Maupun Apa maupun Menjadikan badan harum Dengan Asat bukur Sehingga haru Tidak bertentangan Larangan itu berlaku Apa namanya Larangan itu berlaku Setelah Mengambil niat Mengambil niat Sudah berikhrum Artinya sebelum Niat tadi itu Bahkan disunahkan Disunahkan untuk Memakai minyak Wangi Semuanya Kan ada yang Betul Hanya saja Perlu kita perhatikan Bagi perempuan Bagaimana Pakailah minyak wangi Yang sesuai dengan Standarnya Perempuan Tibun nisa Tibun nisa Yakni Khafiya rihuhu Khafi itu artinya Bahunya tersembunyi Bukan tidak ada Baunya Sebagaimana Kalau kita itu Berdoa Nidaan Khafiya Bukan berarti Tidak bersuara Tetapi suaranya Berbisik Hanya didengar oleh Dia Dan Allah Azza wa Jalla Begitu pula Dengan Rih Bau Wawangi Yang Khafi Rih Yang Khafi Itu Baunya Hanya dapat Dijium oleh Dia Atau oleh Orang yang Berhak Yang karena Jaraknya Memang sangat dekat Hanya 1-2 cm Ini ada gak Di sini Pasti tidak ada Artinya Kalau Tibun nisa Itu Dari sini Tidak kejium Oh Ini ada Tetapi Saya jadi Ingat Sebentar Karena wadahnya Sama Cuma Ini Masalahnya Adalah Ini Tidak Dijual Dengan sangat Bebas Harus Dalam Satu Box Itu Ini Termasuk Tibun nisa Ini Baru kejium Belum gak kejium Ini Yang tadi Kejium Saya Lupa Ada ini Artinya Ini Khafi Tersembunyi Baunya Sekaligus Ini memenuhi Standar Tafilat Apa Tafilat Yang Takrifnya Langsung Dari Rasulullah Muhammad Ini Redaksinya Langsung Dari Rasulullah Muhammad S.A.W. Kepada Para Sohabiah Yang Waktu itu Ingin Menunaikan Solat Jumat Sebagaimana Para Laki-laki Lalu Beliau S.A.W. Mengatakan Kepada Para Sohabiah Yaitu Janganlah Kalian Keluar Maksudnya Ke masjid Itu Kecuali Dalam Kadaan Tafilat Apa Itu Tafilat Sebagian Orang Mengatakan Tidak Pakai Minyak Wangi Sama Sekali Tapi Mari Kita Perhatikan Ta'rif Dari Rasulullah Muhammad S.A.W. Lanjutan Dari Hadis Itu Layujad Minkunna Rihutib Layujad Minkunna Rihutib Rihutib Bukan Layujad Minkunna Tib Tapi Rihnya Yang Tidak Ditemukan Oleh Orang Lain Seperti Ini Saya Sendiri Yang Mengolesi Saya Gak Jauh Dari Sini Saya Gak Menemukan Saya Sendiri Aja Gini Gak Kecium Nah Ini Dekat Gini Masya Allah Dan Kalau kita Perhatikan Para Sahabiah Terdahulu Sebagaimana Direktikan Oleh Ibunda Aish Yang Itu Besar Kemungkinan Para Umah Tel Muminin Dengan Para Sahabiah Yang Lainnya Mereka Memakai Dengan Mengikatkan Di Leher Mereka Wawangian Yang Ketika Kening Mereka Yang Ketika Berkeringat Maka Berleleran Muncul Kelihatan Bekasnya Dan Ini Sekali Lagi Menunjukkan Bahwa Yang Dipakai Itu Menurut Tibun Nisa Mazoharau Launuhu Tampak Warnanya Wakhufiyah Rihuhu Dan Ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallam Melihatnya Melihat Para Sahabiah Itu Ada Leleran Ada Tanda-tanda Bekas Minyak Wangi Itu Membasai Wajah Mereka Ini Beliau Melihatnya Walayan Haha Dan Beliau Tidak Melarangnya Memakai Itu Padahal Itu Termasuk Di Dalamnya Ada Ibu Naisah Jadi Dengan Demikian Ini Menunjukkan Bahwa Tidak Ada Masalah Selama Yang Dipakai Itu Memenuhi Standar Tafilat Tidak Yakni Layujet Tadi Tudaksnya Beliau Itu Kepada Para Sahabiah Mimpun Nari Hukti Jadi Artinya Pemakaian Tip Tadi Sebelum Niat Ikhram Khusus Untuk Ibu-ibu Mama Mbak Mbak Para Akhwat Harus Memperhatikan Harus Sesuai Standar Tadi Tidak Nisa Ada Gak Ustaz Yang Untuk Laki-laki Pun Ada Larangan Khususus Atau Semua Tip Boleh Dipakai Ketika Mau Ikhram Nah Itu tadi Kita sempat Bicarakan Di awal Nanti ada Tiga bagian Nah bagian Kedua Itu adalah Larangan 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 Secara Umum Disunahkan Oh iya Yang disunahkan Apa Yang paling Pokok Dalam Hadis Leduhan Nanti kita Akan bahas Lebih Leduhan Tapi Ada Minyak Wangi Yang Dilarang Ada Tiga Oh ini Yang perlu Diperhatikan Tiga Ini Untuk Laki-laki Atau Nah Kita Perhatikan Tiga Ini Apa Yang pertama Adalah Waros 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 Ini Sekarang Kita sulit Mendapatkan Ada Masih Masih Di Pakistan Kita bisa mendapatkan Di tempat-tempat Tentu Tidak Semuanya Kredibel Ya Sama lah Ke Saudi pun Kalau gak Tahu tempatnya Nanti Keluri yang Abel-abel kan Dan Beberapa Tempat Lain Wallahu A'lam So Di Yaman Juga Sepertinya Masih Ada Dan Memang Masih Akan Tetap Ada Kenapa Karena Waros Itu Nanti Yang Akan Menjadi Penjelup Pakaian Dari Isa Masya Atun Kembali Kemuka Bumi Ini Tentu Saja Ketika Itu Bukan Dijelup Di Mesir Artinya Mahrudatain Itu Merujuk Kepada Mahrud Gaya Mesir Sehingga Disebut juga Dalam khas Yang lain Mumas Suratain Yang warnanya Itu Dijelupan Waros Dan Zafaran Tapi Kita Tidak Detil Kesana Jadi Waros Untuk Saat ini Waros Tidak Terlalu Mengkhawatirkan Karena Memang Sulit Didapatkan Hampir Hampir Tidak Ada Di Makkah Maupun Madinah Di Saudi Saya Belum Pernah Menemukan Waros Yang Kedua Kholuk 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 Itu Sekaligus Nama Minyak Wangi Yang Ditulis Di Tiang Kalau Kita Menghadap Kepada Kemihrab Nabi Di Raudah Maka Belakangnya Bagian Kanan Itu Ada Tiang Yang Dituliskan Di Nama Tiangnya Dengan Nama Ini Makhallakah Makhallakah Itu Merujuk Kepada Kholuk Tiang Yang Di Olesi Kholuk Itu Itu Dari Masa Osman Bin Afan Radul Dengan Demikian Maka Kalau Ada Yang Menjual Minyak Wanginya Raudah Warnanya Seperti Ini Itu Pasti Bukan Raudah Karena Sudah Sebutannya Jelas Kholuk Dan Kholuk Ini Dalam Beberapa Kali Saya Ketanah Suci Masih Sulit Untuk Menemukan Tempo Hari Sempat Sempat Diproduksi Memang Edisi Terbatas Oleh Arobiyah Lulud Tetapi Ketika Saya cari Sudah Tidak Ada Lagi Jadi Ini Masih Ada Relatif Sulit Untuk Menemukan Jadi Tidak Perlu Khawatir Larangan Kedua Yang Tidak Perlu Khawatir Bukan Pak Sembrono Karena Jangan Jangan Ketemu Kholuk Kemudian Yang Ketiga Zak Faran Zak Faran Ini Termasuk Tibun Maksud Saya Begini Ini Kita Jumpai Sebagaimana Kita Perbincangkan Ibn Umar Memakai Diluar Ihram Dan Juga Rasulullah Memiliki Selimut Yang Dicelup Dengan Zak Faran Dari Sini Akhirnya Sebagian Dari Guru-guru Kita Mengambil Kesimpulan Zak Faran Itu Minyak Wangi Khusus Perempuan Dalam Natibun Nisa Dengan Menyatakan Ini Tidak Ada Baunya Atau Sembunyi Baunya Tampak Warnanya Merah Sementara Kita Sudah 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 Beberapa Kali Kita Menghadirkan Ternyata Baunya Menyebar Sekali Dengan Demikian Zak Faran Ini Tidak Boleh Dipakai Oleh Laki-laki Maupun Perempuan Nah Sumber Kerancuan Mengenai Tidak Bolehnya Menggunakan Minyak Wangi Sebelum Ikhram Antara Lain Dari Kerasnya Larangan Ketatnya Aturan Berkenaan Dengan Waras Holuk Dan Zak Faran Yak Apabila Apabila Seseorang Itu Didapati Pada Badannya Atau Pada Kain Ikhram Ada Bekas Zak Faran Waras Ataupun Holuk Padahal Ini Dipakainya Dua Hari Misalnya Atau Tiga Hari Sebelum Ikhram Nah Sebelum Ikhram Ini Harus Dibersihkan Seperti-sepersihnya Sampai Tidak Ada Lagi Bekasnya Kenapa Demikian Mari Kita Ingat Juga Bahwa Ini Memang Spesial Di Antara Umah Hadul Muminin Itu Ada Yang Memiliki Al-Masbuh Al-Masbuh Itu Apa Kerudung Yang Warnanya Dihasilkan Dari Celupan Zak Faran Dan Menariknya Ketika Datang Hak Gilir Rasulullah Muhammad Sallallahu Rasulullah Maka Beliau Percikkan Air Sehingga Bahunya Kembali Semerba Artinya Walaupun Bekas Sudah Kering Kalau Kena Sesuatu Cairan Entah Keringat Entah Dipercik Air Bisa Menguar Lagi Harumnya Sebagaimana Selimutnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Yang Direndam Waros Dan Zak Faran Itu Juga Demikian Apabila Datang Hak Gilir Dengan Istri Beliau Percikkan Air Apabila Datang Hak Gilir Dengan Istri Yang Ini Beliau Percikkan Air Itu Menandakan Bahwa Zak Faran Itu Memang Sangat Khusus Ini Perlunya Kita Memahami Sifat Sifat Minyak Wangi Minyak Wangi Yang Dilarang Secara Khusus Dengan Demikian Maka Tidak Dapat Dijadikan Sebagai Kias Karena Saya Pernah Ditanya Ini Dapat Kias Kepada Zak Faran Tidak Kenapa Karena Zak Faran Dikhususkan Sebagaimana Ketika Bayi Itu Dicukur Saat Akito Nah Juga Demikian Jelas Sekali Minyak Wanginya Hanya Dua Satu Dantara Dua Holuk Atau Zak Faran Tidak Boleh Kita Pakai Senyong Misalnya Tidak Boleh Nah Lalu Yang ketiga Gimana Cara Pakainya Ini Kan Kita Dapati Sebelum Kita Menginjak Lebih Jauh Kita Ingat Kembali Bahwa Rambut Beli Sampai Mengkilap Masya Allah Itu Menandakan Pakainya Bukan Dioles Yang Kedua Dituang Nanti Kita Praktik Jendingan Coba Yang Kedua Dalam Berbagai Hata Kita Menemukan Bahwa Itu Duhan Ini Semakin Menguatkan Karena Kalau Pakai Cukup Banyak Rambut Kita Awet Mengkilat Awet Mengkilat Maka Itu Hampir Pasti Pakainya Duhan Aduh Itu Secara Umum Adalah Minyak Wangi Yang Berasal Dari Lemak Kayu Atau Hewan Walaupun Mawar Yang Terbaik Juga Disebut Sebagai Duhan Di Samping Itu Nanti Ada Bahan Bahan Lagi Lainnya Ada Duhan Yang Dicampur Madu 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 Pilihan Juga Ya Di Antaranya Madu Yang Sangat Bagus Madu Dari To'if Mudah Mudah Nanti Pas Ke To'if Bisa Cari Ini Insyaallah Kamu Perlu Kita Hadirkan Tip To'ifi Dan Asal Atau Madu To'if Nah Lalu Gimana Ini Dilepas Pejinya Walaupun Tidak Pakai Baju Ikhram Nah Ini Yang Duhan Ini Duhan Ini Ambar Ambar Malaki Ini Juga Duhan Jadi Yang Duhan Ada Tiga Ini Mana Yang Di Harusnya Pakai Yang Paling Baik Ya Yang Paling Baik Atau Duhan Itu Kalau Kalau Urutan Anjuran Sama Sama Punya Sekian Duhan Mana Yang Paling Dianjurkan Dipakai Waktu Sebelum Ikhram Pertama Duhan Duhnya Pokoknya Duhan Kalau Tidak Ada Pakai Dari Jenis Raihan Ini Raihan Almasmum Ini Raihan Ini Wart Ini Raihan Juga Ini adalah Mukhalat Rahal Rahal Ini juga Mukhalat Mukhalat Yang Juga Dari Ini Ini Mukhalat Khos Malaki Jadi Ini Raihan Ini Raihan Jadi Kalau Ada Ya Pilihnya Yang Duhan Lalu Duhan Itu Mana Yang Paling Suka Rasulullah Misik Misik Atau Ambar Misik Atau Ambar Itu Yang Pertama Yang Kedua Kita Mengetahui Bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallam Itu Memiliki Sukkah 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 Tidih Bermakna Yang Botol Dari Jil-jil Jamal Yang Beliau Itu Memiliki Kebiasaan Beliau Menyimpan Dalam Sukkah Itu Sehingga Ada kalanya Bercampur Kedingiat Bekas Yang Lebih Awal Sehingga Menghasilkan Perpaduan Perpaduan Nah Monggo Ini Misik Ini Ambar Ini Ada Ambarnya Ada Oudnya Ada Misiknya Saya Ikut Yang Mana Kan Sama Sama Doan Nah Karena Ini Ada Bilihan Silahkan Milih Nanti Saya Contohkan Yang Mana Bebas Karena Ini Semua Boleh Dipraktikkan Milih Karena Mengikuti Rasul Yang Paling Disukai Rasul Nah Ini Misik Ini Ambar Misik Dan Ambar Paling Disukai Ini Adalah Campuran Dari Misik Ambar Dan Oud Semuanya Disukai Ya Maksud Dicampur Disini Semua Kalau Yang Menurut Ustaz Dianjurkan Yang Mana Di Antara Tiga Pilihan Ini Nah Karena Kan Sama Sama Doan Kalau Yang Menurut Ustaz Dianjurkan Yang Mana Kalau Kita Punya Semua Kan Ini Pas Punya Adik Punya Semua Yang Terbaik Masih Contoh Gini Misik Sama Sama Asli Itu kan Bertingkat Tingkat Ambar Sama Asli Juga Bertingkat Tingkat Maka Ambergrisnya Selapan Bahasa Inggris Itu ada Yang Per gram 2 USD Ada Yang Per gram 20 USD Itu Masih Belum Diproses Artinya Ambar Bertingkat Tingkat Nah Munggo Saya ikut Ini siap Tangannya Siap Menerima Yang Manapun Ini Ambar Malaki Kalau Yang Jelas Kalau Pakainya Gini Saya Oleskan Untuk Nyopak Masya Allah Masya Masya Apakah ini? Tidak ada semriwingnya itu loh Iya Ini yang Anbar Malaki Sangat laut Oseanik Masya Allah Semuanya luar biasa ini Iya Makanya saya Bingung Kalau kita pakai Ini dituangkan sini dulu Nah nanti setelah itu Dari rambut Sekali lagi perlu diingat Yang saya contohkan ini adalah Yang tip ya Tapi kalau yang dipakai itu yang Sintetis artifisial Wah Nah Pakai sini Silahkan Biar agak lebih jelas Biar kelihatan Masya Allah Ini dituangkan sini Wah Masya Allah Ini kemudian Pakai Langsung ini aja Iya Bisa Kalau langsung begini Bisa karena ini adalah Duhan Karena kalau yang Yang cair lagi Tumpah ya Jadinya Allah Akbar Wah Alhamdulillah Ini Nah itu kesini Anbar Malaki Kejenggot Ke leher Ke badan Karena itulah Kita jadi paham Kenapa sebagian orang Arab itu Mereka walaupun tinggalnya dekat Maka Umrohnya Tidak begitu sering Bahkan ada yang cuma dua kali seumur hidup Cuma begitu umroh memang luar biasa Segini ini sekali pakai Kalau badannya Seukuran Jeningan ini Sekali pakai Kenapa Karena memang Merata begitu Dan sekaligus Menjawab tanyaan Gimana kalau nanti setelah Ikhram Saat kita betal biah Kok baunya harum Tidak Mengapa Jika baunya Itu datang dari Wawangnya Kita pakai sebelum Ikhram Dan itu merupakan kebaikan Begitu Masya Allah Alhamdulillah Wah ini Saya beruntung Bisa menikmati Anbar Malaki Insya Allah Demikian Jemaah sekalian Bapak Ibu Mas-mas Mbak-mbak Ikhwan akhwat sekalian Ini Informasi yang sangat berharga Marilah kita Mengikuti Tuntunan Nabi Dalam berwawangi Termasuk di dalam Urusan umroh Tadi memakainya Apa yang dilarang Sampai kemudian Jenis Parfum Atau jenis Oh bukan parfum Jenis tip Tip yang Kalau pakai istilah Pranis itu masuk Parfum Oh parfum Tip yang memang Dianjurkan Dipakai saat tadi Sebelum umroh Semoga Allah Ta'ala Berikan kita Insya Allah Kesempatan Bagi yang belum ya Kesempatan untuk Mengamalkan Untuk mengikuti Sunnah Yang dianjurkan Dan tadi Beliau bilang Yang sudah mulai tertutupi Atau mungkin malah Tadi apa Ditinggalkan Malah dianggap Dilarang Padahal itu sunnah Yang sangat dianjurkan Demikian Semoga bermanfaat Wa bilai taufiq Wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati